7 hari berlalu dalam sekejap mata. Tentara mulai berkumpul di api penyucian Yu Ming. Si Feng telah mengumpulkan 8 jenderal hantu agung, 4 murid agung, murid agung, dan jutaan tentara hantu elit untuk berperang melawan keluarga Ling. 60 ribu tentara hantu elit telah dimusnahkan dalam pertempuran sebelumnya. Si Feng telah merekrut kembali lebih banyak tentara hantu dari api penyucian Yu Ming, dan jumlah tentara hantu telah mencapai 1 juta lagi. Antara langit dan bumi, ada aura pembunuh. Ikuti aku ke pertempuran, tenangkan pikiranmu. Si Feng berteriak sambil melihat jutaan tentara hantu di depannya. Di bawah komando Si Feng, jutaan tentara hantu menenangkan pikiran mereka. Xiao Tian telah memperbaiki tablet batu darah beberapa hari yang lalu. Pada hari pertempuran, Xiao Tian telah mengembalikan semua harta kuno yang dipinjam Si Feng kepada Si Feng. Pada saat ini, pikiran Si Feng bergerak. Cahaya merah darah yang luas bersinar di depannya, mengguncang langit dan bumi. Kemudian, jutaan tentara hantu semuanya memasuki tablet batu darah. Ayo pergi! Si Feng berteriak pada 8 jenderal hantu agung, 4 murid agung, dan murid agung. Kemudian, dia memimpin dan menembak. Lebih dari 10 ahli tak tertandingi mengikuti di belakangnya. Wilayah Utara, Keluarga Ling Hari ini, Ling Hun, Penatua pertama Ling Wei, dan Penatua kedua Ling Xuan pergi ke puncak Ling Wu seperti biasa untuk melihat makhluk jahat yang mereka sebutkan. Namun, ketika mereka hendak pergi, seorang penjaga tiba-tiba datang dan berteriak, kepala keluarga, ada lebih dari 10 orang di luar. Mereka ingin bertemu denganmu. Saya di sini untuk melapor kepada Anda. Mereka ingin bertemu denganku. Setelah mendengar kata-kata penjaga itu, Ling Hun mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia bertanya, siapakah orang-orang ini? Apa bidang seni bela diri mereka? Aku belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Mereka pasti belum pernah ke keluarga Ling kita sebelumnya. Aku tidak bisa melihat alam seni bela diri mereka. Penjaga itu melaporkan dengan jujur. Dia hanyalah seorang penjaga kecil yang merupakan petapa bela diri bintang 3. Bagaimana dia bisa mengetahui dunia seni bela diri orang-orang di luar? Baiklah, saya mendapatkannya. Katakan saja kepada mereka bahwa saya memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan saya tidak dapat bertemu dengan tamu. Ling Hun mengungkapkan ekspresi tidak sabar saat dia berbicara kepada penjaga. Dipahami, penjaga itu berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian, dia berbalik dan terbang keluar dari gerbang gunung. Setelah penjaga itu pergi, penatua kedua Ling Suan, yang berdiri di samping Ling Hun, berkata kepada Ling Hun dengan nada meremehkan, menurutku, itu hanyalah sekelompok sampah yang ingin berteman dengan keluarga Ling dan kakak kita. Kakak, itu lebih baik jika kamu tidak memperhatikan orang-orang ini. Tentu saja aku tidak peduli. Baiklah, ayo pergi, kata Ling Hun. Lalu, mereka bertiga terus turun. Di depan gerbang gunung keluarga Ling, penjaga kembali dan berkata kepada empat belas orang di depan gerbang gunung, semuanya, tuan kita memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Tidak nyaman baginya untuk menerima tamu. Silakan kembali. Keempat belas orang itu adalah Si Feng, delapan jenderal hantu agungnya, empat murid agungnya, dan murid agung Si Feng, Ning Cheng. Saudaraku, ini kesalahan keluarga Ling. Setelah mendengar kata-kata penjaga itu, Luo King Chuan berkata, kami datang jauh-jauh ke sini untuk mengunjungi keluarga Ling dan patriar keluarga Ling, Ling Hun. Bagaimana dia bisa menutup pintu dan menolak bertemu kami? Ini bukan cara untuk mengobati tamu. Tuan kita memang mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan. Tidak nyaman baginya menerima tamu. Penjaga itu berkata dengan sabar ketika dia mendengar kata-kata Luo King Chuan. Dia tidak bisa melihat alam seni bela diri dari empat belas orang di depannya. Ini berarti bahwa alam seni bela diri dari empat belas orang berada di atasnya. Alasan mengapa dia berbicara dengan Luo King Chuan dengan sabar adalah untuk menghormati mereka yang lebih kuat darinya. Kemudian, pada saat ini, Luo King Chuan tiba-tiba tampak gelisah dan berkata kepada penjaga, jika ini masalahnya, jangan salahkan kami karena menerobos masuk. Jika kami secara tidak sengaja membunuh seseorang dari keluarga Ling Anda, jangan salahkan kami. Anda, Anda ingin menerobos ke keluarga Ling kami. Penjaga itu segera menegakkan wajahnya ketika mendengar kata-kata Luo King Chuan. Ha ha, ha 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 ha, menerobos ke keluarga Ling kami. Lelucon yang luar biasa, ini benar-benar sebuah lelucon besar. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah saya dengar tahun ini. Pada saat ini, ledakan tawa dan kata-kata menghina terdengar tidak jauh. Ha ha, ha ha ha, kemudian, diikuti tawa. Setelah mendengar kata-kata dan tawa itu, penjaga yang menjaga gerbang gunung berbalik dan melihat ke arah tangga. Di sana, sekelompok anak muda berjubah berokat muncul. Melihat orang-orang muda ini, penjaga segera membungku kepada mereka dan berkata, Salam, Tuan Muda. Ternyata anak-anak muda ini adalah Tuan Muda keluarga Ling. Baiklah, tidak perlu bersikap sopan. Seorang pemuda bangga berusia sekitar 15 atau 16 tahun melambaikan tangannya ke arah penjaga. Orang yang berbicara tadi tidak lain adalah pemuda ini. Si Feng mengenali pemuda ini dengan sekali pandang. Pemuda ini juga hadir di hari dia membawa adiknya, Si Ling. Dialah yang mencoba membunuhnya hari itu. Jika dia mengingat namanya dengan benar, nama belakang orang tersebut adalah Ling dan namanya adalah Huang. Di saat yang sama, Ling Huang juga segera melihat Si Feng di tengah kerumunan di belakang Luo King Chuan. Ekspresinya berubah lagi dan memperlihatkan ekspresi lucu. Dia berkata, Yo, saya bertanya-tanya siapa orang itu? Mereka ingin menerobos masuk ke keluarga Ling kita. Jadi itu kamu? Bajingan dari wilayah timur. Hahaha, hahaha, apa? Bajingan dari wilayah timur. Sepupu Ling Huang, apakah Anda kenal orang-orang ini? Apakah orang-orang ini benar-benar berasal dari wilayah timur? Dikabarkan bahwa wilayah timur adalah tanah tandus yang bahkan tidak memiliki kaisar bela diri. Wilayah timur. Dari wilayah timur ingin menerobos masuk ke keluarga Ling kita. Hahaha, menarik, sangat menarik. Hari ini, saya akan menunggu di sini dan melihat bagaimana mereka menerobos masuk. Menerobos ke dalam keluarga Ling kita adalah pelanggaran berat. Pembangkit tenaga listrik tiada taraf dari keluarga Ling kita akan mampu memusnahkan mereka semua. Setelah mendengar kata-kata Ling Huang, tuan muda keluarga Ling berbicara satu demi satu. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi lucu di wajah mereka dan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mungkin mereka bosan tinggal di keluarga yang tiada taraf ini dan sudah lama tidak menonton pertunjukan yang bagus. Sejak mereka masih muda, mereka belum pernah melihat orang yang berani menerobos masuk ke keluarga Ling. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, tuan muda bernama Ling Huang berbicara lagi dan mencibir pada si Feng, Bajingan, Pada waktu itu di wilayah timur, aku menyukai baju besimu dan mengirim Ling Gao untuk membunuhmu dan mengambil baju besi itu, tetapi Ling Gao tidak pernah kembali. Dia pasti dibunuh olehmu. 882 Di depan gerbang gunung keluarga Ling, tuan muda keluarga Ling, Ling Huang, sedang memandangi bocah liar dari wilayah timur dengan ekspresi ceria dan ceria. Tidak hanya Ling Huang, tuan muda keluarga Ling lainnya juga memiliki ekspresi ceria dan ceria seolah-olah mereka sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mengenai apa yang mereka dengar sebelumnya, bahwa seseorang ingin membobol keluarga Ling, mereka tidak mengambil hati sama sekali. Bahkan ada beberapa orang yang berharap dalam hati bahwa memang ada seseorang yang tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati dan menerobos masuk ke dalam keluarga Ling mereka. Kemudian, para tetua keluarga akan keluar dan membunuh mereka semua. Aku tidak akan memberimu pelindung darah. Sebaliknya, aku punya tamparan yang tak terhitung jumlahnya untuk diberikan. Si Feng menatap Ling Huang dengan dingin di tangga batu dan berkata dengan dingin. Saat suara si Feng turun, Luo Qingcuan segera memberi isyarat dan sosoknya melintas seperti kilat ke arah Ling Huang di tangga batu. Ah, tidak baik. Penjaga yang menjaga gerbang gunung awalnya ingin menghentikan Luo Qingcuan ketika dia melihatnya bergerak. Tapi dia tidak bisa menangkap kecepatan Luo Qingcuan sama sekali. Pada saat dia menyadarinya, dia sudah sampai di depan Ling Huang. Anda, melihat orang ini tiba, wajah Ling Huang dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia tidak percaya orang ini telah mengulurkan tangan besar ke arahnya dan kemudian meraih tenggorokannya. Pada saat ini, tidak hanya Ling Huang yang sangat terkejut, bahkan Tuan Muda yang hadir pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di keluarga Ling, orang-orang ini akan berani menyerang Ling Huang, Tuan Muda dengan status bangsawan yang sama dengan mereka. Kemudian, sosok Luo Qingcuan melintas lagi dan kembali ke sisi Si Feng seperti sambaran petir putih. Dia memegang Ling Huang, yang masih sangat terkejut, di tangannya dan menempatkannya di depan Si Feng. Karena begitu dekat dengan Si Feng, Ling Huang segera pulih dari keterkejutannya. Dia menatap Si Feng dengan dingin dan berkata dengan dingin, Bagus. Sangat bagus. Dasar bajingan sembrono dari wilayah timur ternyata berani menyerangku di keluarga Ling. Menyesali. Anda pasti akan menyesalinya. Kemudian, Ling Huang sekali lagi memandang orang-orang di sekitar Si Feng dengan kebencian dan berkata dengan kejam, Kalian semua harus mati. Kamu orang. Mereka semua akan terlibat oleh bajingan ini dan akan dieksekusi oleh keluarga Ling kita. Orang ini masih muda tapi pikirannya memang kejam. Qingcuan, keluarkan lidahnya. Aku tidak ingin mendengar suaranya mulai sekarang, kata Si Feng pada Luo Qingcuan. Setelah berbicara, Si Feng tidak lagi memperhatikan Ling Huang. Dia berjalan melewati Luo Qingcuan dan terus menaiki tangga batu. Anda, apa yang sedang kamu lakukan? Anda, Anda sedang mendekati kematian. Dia mencari kematiannya sendiri. Anda tidak bisa melakukan ini. Ini keluarga Ling, dan saya tuan muda keluarga Ling. Segera, suara kaget dan bingung Ling Huang terdengar dari belakangnya. Namun, mengapa Luo Qingcuan peduli jika dia adalah tuan muda keluarga Ling? Segera setelah itu, suara lolongan yang sangat melengking bergema di antara langit dan bumi. Penjaga keluarga Ling sudah lama meninggalkan gerbang gunung untuk melaporkan berita tersebut. Namun, para tuan muda yang menonton pertunjukan tadi masih tetap berada di tangga batu di atas. Namun, saat ini, mereka sudah tidak lagi bersikap menonton pertunjukan tersebut. Mereka tidak pernah menyangka seseorang akan mencabut lidah Ling Huang di sini, di gerbang gunung milik keluarga Ling. Selain itu, mereka telah mendengar Ling Huang mengatakan bahwa orang-orang ini adalah pejuang dari Tanah Tandus di wilayah timur. Ada rumor yang mengatakan bahwa Kaisar Agung Beladiri pun tidak muncul di wilayah timur. Sekarang, mereka tidak pernah mengira bahwa orang-orang yang keluar begitu galak dan tak kenal takut. Saat ini, Si Feng masih berjalan selangkah demi selangkah menuju tuan muda keluarga Ling. Melihat orang ini berjalan ke arah mereka, tuan muda di tangga batu tanpa sadar mundur. Tidak ada seorang pun yang tahu di bidang apa seni beladiri orang ini berada. Ini menunjukkan bahwa seni beladiri orang tersebut berada di atas mereka. Adapun orang yang garang dan tak kenal takut dari wilayah timur ini, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Anda, jangan mendekat. Pada saat ini, tuan muda lain dari keluarga Ling meneriaki Si Feng di bawah. Oh, mendengar kata-kata tuan muda, Si Feng berhenti dan tersenyum. Dia melirik tuan muda dari keluarga Ling di atas dan bertanya, Apakah kalian tuan muda yang tinggi dan perkasa takut padaku, seorang pejuang dari wilayah timur? Mendengar perkataan Si Feng, tuan muda dari keluarga Ling segera menegakkan punggungnya dan berkata dengan tegas kepada Si Feng, takut. Kami adalah tuan muda dari keluarga Ling. Bagaimana kami bisa takut padamu? Bagus kalau kamu tidak takut, kata Si Feng. Setelah itu, dia terus menaiki tangga. Saat dia melangkah maju, dia berkata lagi, Ada yang ingin kutanyakan padamu. Jika Anda menjawab saya, saya tidak akan mempersulit Anda. Jika kamu tidak bekerja sama denganku, maka Ling Huang akan menjadi tujuanmu. Ketika Si Feng mengucapkan kalimat terakhir, wajahnya langsung menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin. Perubahan mendadak Si Feng membuat tuan muda keluarga Ling merasakan suhu dunia turun dalam sekejap. Pada saat yang sama, mereka menggigil tanpa sadar saat niat membunuh yang dingin menyerang mereka. Setelah jeda, Si Feng membuka mulutnya lagi dan berkata kepada tuan muda keluarga Ling, di mana putri mantan kepala keluarga Ling, Ling Xuan. Putri mantan kepala keluarga, Ling Xuan. Seorang tuan muda dari keluarga Ling menyebut nama ini dan wajahnya berubah. Dia langsung teringat siapa yang dibicarakan pemuda ini. Sebagai anggota keluarga Ling, dia pernah mendengar bahwa orang ini sangat penting bagi keluarga Ling. Bagaimana dia bisa mengungkapkan informasi ini kepada orang luar. Kemudian, tuan muda dari keluarga Ling segera bergerak dan menerobos udara, mencoba melarikan diri. Di saat yang sama, tidak hanya tuan muda itu, tetapi dua tuan muda dari keluarga Ling juga terbang dengan cepat. Huh, berlari, melihat ketiga sosok yang melarikan diri, Si Feng mendengus dengan nada menghina. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menggunakan segel pengguncang jiwa Jeyu untuk menyerang ketiga sosok itu. Ah, ah, ah. Tiba-tiba, tiga tangisan melengking terdengar di langit. Ketika tuan muda dari keluarga Ling melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada tiga orang yang tertembak ke langit, mereka benar-benar mengungkapkan ekspresi kesakitan dan melolong. Kemudian, tubuh mereka terjatuh dengan cepat. Hah, dengan baik, bang, tiga tuan muda yang telah pergi kembali ke sisi teman mereka. Pada saat ini, di dalam kelompok tuan muda dari keluarga Ling, seorang tuan muda dari keluarga Ling memandangi tubuh yang terjatuh di sampingnya dengan kaget dan berteriak, Ling, Ling Yu sudah mati. Mati. Ah, apa, mati, mati. 883. Ling Hua juga sudah mati. Tuan muda keluarga Ling telah mengetahui bahwa tidak hanya tiga orang yang terbang menjauh tiba-tiba meraung dan menjerit seolah-olah mereka sudah gila, tetapi mereka bertiga yang jatuh ke tanah sudah mati. Ketiga orang ini semuanya adalah Marsial Sage. Jatuh dari ketinggian tidak cukup untuk membunuh mereka. Penyebab kematian mereka seharusnya adalah lolongan menyakitkan yang tiba-tiba di langit. Sebuah kekuatan tak kasat mata telah merenggut nyawa mereka secara diam-diam. Orang yang melakukan ini pastilah pemuda di depan mereka. Dia tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa melihat dunia seni bela dirinya. Seketika, tuan muda keluarga Ling memandang Si Feng dan merasakan hawa dingin yang lebih dingin menyerang tubuh mereka. Si Feng memandang tuan muda keluarga Ling lagi. Matanya menyipit dan wajahnya menunjukkan rasa dingin yang jelas. Dia berkata dengan dingin lagi, Saya bertanya kepada Anda. Jika ada yang berani melarikan diri lagi, Anda sudah melihat hasilnya. Sepuluh napas. Jika tidak ada yang menjawabku setelah sepuluh napas, kalian semua bisa masuk neraka. Satu. Saat kata itu terdengar, seluruh area langsung terdiam. Wajah tuan muda keluarga Ling dipenuhi dengan ekspresi serius. Lidah Linghuang telah terpotong dan ketiga tuan muda meninggal secara diam-diam. Saat ini, tidak ada yang meragukan perkataan pemuda di depan mereka. Dua. Kata membosankan. Dua. Terdengar lagi. Ketika tuan muda mendengar kata ini, hati mereka bergetar. Tiga. Saat si Feng melontarkan kata, Tiga. Tuan muda keluarga Ling, yang tidak tahan lagi dengan suasana yang menindas, berteriak, Saya tahu. Aku akan memberitahumu di mana dia berada. Saat orang ini berbicara, seseorang mengingatkannya, Ling Yan, apakah kamu gila? Jika kepala keluarga mengetahui bahwa Anda memberitahu orang luar tentang makhluk jahat itu, dia akan menguliti Anda hidup-hidup. Benar, Ling Yan. Tahukah kamu betapa pentingnya makhluk jahat itu bagi keluarga Ling kita? Bahkan jika kamu tidak mati sekarang, jika kepala keluarga mengetahui bahwa kamu memberitahu orang luar tentang makhluk jahat itu, dia pasti akan melakukan perjalanan ke balai penegakan hukum. Pada saat itu, meski Anda tidak mati, Anda akan kehilangan lapisan kulit. Saya, setelah mendengar perkataan dua tuan muda keluarga Ling, pemuda bernama Ling Yan langsung menunjukkan keraguan di wajahnya. Adapun si Feng, dia menyipitkan matanya dan tampak tidak senang. Ah! Ah! Segera setelah itu, dua gelombang jeritan yang sangat melengking terdengar di dunia ini sekali lagi. Itu datang dari dua tuan muda yang mencoba membuju api roh. Tidak hanya itu, wajah mereka juga berkerut dan mengerikan, dan mereka terlihat sangat kesakitan. Kemudian, tubuh mereka jatuh ke tanah, dan dengan dua bunyi keras, mereka berbaring telentang. Tuan muda lainnya dari keluarga Ling telah mengetahui bahwa mereka telah merasakan bahwa kedua orang ini sama seperti tiga orang sebelumnya, mereka tidak memiliki aura sama sekali dan sudah mati. Awalnya, jumlahnya ada lima belas. Mereka semua adalah tuan muda dari keluarga Ling. Awalnya, mereka berencana meninggalkan keluarga Ling dan pergi ke dunia luar untuk bermain sepuasnya. Sekarang, mereka tidak menyangka bahwa sebelum mereka dapat meninggalkan keluarga Ling, lima dari mereka telah meninggal. Ada juga Ling Huang, yang lidahnya tercabut dan jatuh ke tangan mereka. Akhir yang tragis tidak sulit untuk dibayangkan. Sembilan tuan muda keluarga Ling ini langsung merasakan udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin. Sedangkan untuk diri mereka sendiri, seluruh tubuh mereka terasa dingin. Tatapan si Feng terfokus pada pemuda bernama Ling Yan. Dia memandangnya dan berkata dengan dingin, Seiring berjalannya waktu, tuan muda dari keluarga Ling sudah berjuang keras di dalam hati mereka. Orang kejam yang membunuh orang tanpa meninggalkan jejak sudah menghitung sampai enam. Jika ada empat napas lagi, maka mereka semua akan mati. 7. Hanya tersisa tiga napas Berbicara Aku akan bicara, aku akan memberitahu Anda, dia ada di puncak tersembunyi Ling. Yang berbicara tetaplah pemuda bernama Ling Yan. Baru saja, setelah pergumulan sengit di dalam hatinya, Ling Yan percaya bahwa jika dia tidak berbicara, maka dia akan segera mati. Akan lebih baik jika memberitahu orang ini lokasi makhluk jahat itu. Mungkin, dia masih bisa lolos dari kematian. Masalah utamanya adalah jika orang-orang di sekitarnya tidak berbicara, tidak akan ada yang tahu bahwa dialah yang mengungkapkan informasi ini. Dan dengan mengungkapkan informasi ini, dia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia juga menyelamatkan mereka semua. Di mana puncak tersembunyi Ling? Si Feng berbicara lagi dan bertanya pada Ling Yan. Ling Yan menunjuk ke timur dan berkata, Jika kamu terus terbang ke timur, kamu akan melihat tiga belas puncak. Puncak dengan kabut paling tebal adalah puncak tersembunyi Ling. Aku tahu. Si Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya bergema di antara langit dan bumi, ayo pergi. Menguasai, apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Luo King Chuan mengangkat Ling Huang di tangannya dan bertanya ketika dia mendengar Si Feng berkata bahwa mereka akan pergi. Si Feng menjawab tanpa menoleh, orang ini kejam. Membunuhnya akan terlalu mudah baginya. Hancurkan dantiannya dan biarkan dia hidup sebagai sampah tak berguna. Ah ah, ah 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 ah. Ling Huang, yang dipegang di tangan Luo King Chuan, tentu saja mendengar kata-kata Si Feng. Kengerian di wajahnya semakin dalam saat dia berteriak. Ah 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 ah. Lidahnya telah ditarik keluar dan tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Namun, spirit desolate tidak pernah menyangka bahwa nasibnya hari ini akan berada di tangan sampah dari wilayah timur itu. Ah, ceritan melengking lainnya terdengar dari mulut Ling Huang saat Luo King Chuan menjentikan jarinya ke dantian Ling Huang. Ketika tuan muda dari keluarga Ling melihat ekspresi sedih Ling Huang dan melihat dantiannya telah hancur, pikiran mereka bergetar hebat. Sebagai seorang seniman bela diri, sebagai seniman bela diri dari keluarga Ling, dantiannya hancur dan menjadi sampah selamanya adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apalagi Ling Huang terbiasa sombong dan punya banyak musuh. Sekarang dia dalam masalah, masa depannya tidak akan baik. Setelah mengetahui bahwa Ling R berada di puncak Retretro, Si Feng tidak tinggal lebih lama lagi dan mulai naik ke udara. Segera setelah itu, Ling Ye Feng, delapan jenderal hantu, dan yang lainnya di bawah juga naik ke udara bersama Si Feng. Luo King Chuan melemparkan Ling Huang di tangannya ke tanah seolah-olah dia sedang membuang sampah dan terbang ke udara bersama kerumunan. Kerumunan itu mengikuti Si Feng dan dengan cepat terbang ke keluarga Ling. Mereka menuju ke timur, menuju puncak Retretro yang disebutkan oleh tuan muda keluarga Ling, Ling Yan. Sembilan tuan muda dari keluarga Ling di bawah mengangkat kepala dan melihat sosok yang menerobos langit dan pergi. Baru pada saat itulah mereka perlahan-lahan merilekskan tubuh dan pikiran mereka. Perasaan barusan itu benar-benar seolah-olah mereka baru saja melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Semuanya hampir mati. 884 Dua lelaki tua berjubah putih di alam Kaisar Beladiri Bintang 9 telah bergabung untuk menyerang. Mereka merasa pemuda yang mencari kematiannya sendiri pasti akan mati. Tidak ada keraguan bahwa dia akan selamat. Ini karena mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka berdua. Mereka adalah ahli tak tertandingi yang telah memasuki alam Kaisar Beladiri Bintang 9 beberapa tahun yang lalu. Cetakan telapak tangan yang mereka tunjukkan bersama adalah salah satu teknik Beladiri paling kuat dari keluarga Ling. Bahkan jika pemuda itu berbakat dan telah memasuki alam Kaisar Beladiri Bintang 9 di usia yang begitu muda, bagaimana dia bisa menjadi tandingan mereka berdua? Menghadapi serangan gabungan mereka, dia hanya bisa mati. Si Feng melihat cetakan telapak tangan Cian besar yang menuju ke arahnya dan mencibir dengan jijik. Dua orang tua, apakah ini kekuatan serangan gabunganmu? Berkultivasi selama bertahun-tahun, sepertinya saya telah menyianyikan seluruh waktu saya. Saat dia berbicara, sosok terbang Si Feng tidak berhenti sama sekali. Dia mengepalkan tangan kanannya rat-rat dan tiba-tiba melayangkan pukulan ke telapak tangan hijau besar yang datang. Istirahatlah untukku. Si Feng mengeluarkan raungan rendah ketika tinjunya bertabrakan dengan telapak tangan besar itu. Di saat yang sama, kedua lelaki tua keluarga Ling mengubah ekspresi mereka. Mereka telah merasakan kekuatan pukulan pemuda itu yang mengenai telapak tangan mereka. Tidak, mustahil. Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu di dunia ini? Kekuatan pukulan yang dia keluarkan sebenarnya melampaui kekuatan gabungan kami berdua. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kedua lelaki tua keluarga Ling terkejut. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya saat mereka bergumam. Lalu, kebenaran muncul di depan mata mereka. Kekuatan pukulan Si Feng segera mematahkan cetakan telapak tangan Cian yang besar. Tubuhnya langsung melewati cetakan telapak tangan Cian, dan cetakan telapak tangan Cian yang besar menghilang tanpa jejak. Dua orang tua, berikan aku nyawamu. Setelah mematahkan cetakan telapak tangan Cian dari kedua lelaki tua itu, Si Feng terus terbang maju dengan kecepatan tinggi menuju kedua lelaki tua itu. Pada saat ini, senyum mengejek dan menghina Si Feng bahkan lebih jelas terlihat. Cepat, mundur, ayo pergi dan bergabung dengan klan lainnya. Ketika kedua lelaki tua itu melihat pemuda itu masih terbang dengan kecepatan tinggi, mereka mulai panik. Dalam pertukaran pukulan sebelumnya, mereka telah menyadari bahwa pemuda ini tidak mencari kematiannya sendiri. Sebaliknya, dia memiliki kekuatan untuk membunuh mereka berdua sendirian. Kemudian, mereka buru-buru mundur untuk menghindari tabrakan dengan Si Feng. Huh, mau lari. Pada saat ini, murid kelima Si Feng, Xiao Tianyi, mendengus dengan nada menghina dari kerumunan di belakang mereka. Kemudian, Xiao Tianyi juga meluncurkan serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jeyu, ke arah dua lelaki tua yang mundur dengan cepat. Ah, ah. Seketika, tubuh kedua lelaki tua yang sedang mundur dengan tergesa-gesa tiba-tiba bergetar, dan mereka berhenti terbang. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit, dan mereka melolong menyakitkan dari mulut mereka. Xiao Tianyi, guru pemalsuan spiritual nomor satu di dunia. Meskipun dao pemalsuan spiritualnya baru saja mencapai kaisar bela diri peringkat sembilan belum lama ini, itu tidak berarti bahwa kekuatan jiwanya baru saja mencapai alam kaisar bela diri. Bertahun-tahun yang lalu, Xiao Tianyi, yang telah mengembangkan seni jiwa Jeyu, telah mencapai alam kaisar bela diri peringkat sembilan. Sekarang, kekuatan jiwanya telah mencapai alam kaisar bela diri bintang sembilan. Dapat dikatakan bahwa dia bukan hanya guru pemalsuan spiritual nomor satu di dunia, tetapi juga orang dengan kekuatan jiwa terkuat. Di bawah pemboman kekuatan jiwa alam kaisar bela diri bintang sembilan Xiao Tianyi, kekuatan jiwa kedua lelaki tua yang mundur itu telah terluka secara diam-diam. Si Feng, yang bergegas menuju mereka, tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan luar biasa ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan dengan cepat tiba di depan kedua lelaki tua itu. Kedua tinjunya diarahkan ke dada mereka, dan tiba-tiba, dia meninju. Ah! Ah! Kemudian, dua tangisan kesakitan keluar dari mulut kedua lelaki tua itu. Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat kemalangan yang menimpa mereka. Hati mereka telah ditembus dengan kejam oleh tinju Si Feng. Kalian semua bisa mati sekarang. Si Feng berkata dengan dingin kepada kedua lelaki tua itu. Kemudian, kedua lelaki tua itu merasakan darah di tubuh mereka mendidih hebat. Itu mengalir melawan arus dan berkumpul di hati mereka yang tertusuk. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Setelah itu, tubuh mereka dengan cepat menyusut, dan kesadaran mereka perlahan-lahan menjadi kabur hingga hilang. Kaisar bela diri bintang sembilan yang tak tertandingi dari keluarga Ling dan dua lelaki tua tak dikenal telah tumbang. Darah kedua mayat itu habis dimakan. Si Feng juga dengan cepat melahap energi kematian dan kekuatan jiwa mereka. Kemudian, dia mengayunkan tangannya dan melemparkan kedua mayat yang layu itu ke tanah di bawah. Saat ini, mata Si Feng menyipit. Dia membalikkan tubuhnya ke kanan dan menatap ke depan. Eh, hambatan lain telah datang. Tampaknya pertempuran sesungguhnya akan segera terjadi. Keluarga Ling. Dalam kehampaan tidak jauh di belakang Si Feng dan yang lainnya, sosok-sosok muda bersembunyi secara diam-diam. Namun, pada saat ini, para pemuda ini, tuan muda keluarga Ling, semuanya memiliki ekspresi keterkejutan dan keheranan yang luar biasa di wajah mereka. Orang-orang ini. Tidak, orang ini. Hanya pemuda ini saja yang berhasil membunuh dua tetua yang menjaga puncak retret roh. Sebagai anggota keluarga Ling, mereka semua tahu bahwa kedua tetua yang menjaga puncak retret roh adalah kaisar bela diri bintang sembilan. Tapi sekarang, dua orang dengan ranah marsial dao tertinggi di dunia ini. Tapi pemuda ini telah membunuh mereka sendirian. Kekuatan pemuda ini telah mencapai tingkatan seperti itu. Ini, apakah ini masih sampah dari tanah tandus di wilayah timur yang dikatakan Ling Huang? Ini, mungkinkah ini disebut sampah? Pada saat ini, tatapan mereka semua tertuju pada tubuh Ling Huang. Meskipun dantian Ling Huang telah dihancurkan dan lidahnya telah dicabut, atas permintaannya, dia tetap memanggil tuan muda keluarga Ling. Tidak perlu mengirimnya ke ruang medis dan membiarkannya membawanya langsung ke sini. Ling Huang ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana orang-orang yang menerobos masuk ke keluarga Ling dan membuatnya cacat akan mati secara menyedihkan di tangan para ahli keluarga Ling. Tapi Ling Huang tidak menyangka hal ini. Dia tidak akan pernah menduga hal ini. Orang itu, yang di matanya tidak berbeda dengan seekor semut di wilayah timur, baru saja membunuh dua kaisar bela diri bintang sembilan. Melihat pemandangan ini, Ling Huang merasa seperti sedang bermimpi. Dia merasa itu sangat tidak nyata. Saat itu di wilayah timur, di negara kecil itu, orang itu hanyalah seorang marsial honorable kecil. Pada saat itu, jika Ling Lei tidak menghentikannya, dia pasti sudah membunuh bajingan itu. Bagaimana dia bisa membiarkannya merajalela sekarang? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Ah! Memikirkan sekitar setahun yang lalu dan bagaimana dia direduksi menjadi seperti itu, Ling Huang tiba-tiba menjadi mengamuk. Matanya merah dan wajahnya menjadi garang lagi. Dia pun berteriak, Ah 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 ah, lagi. Dia tidak bersedia. Dia tidak bersedia. 885. Namun, tidak peduli betapa engganya Ling Huang atau betapa kejamnya dia, itu tidak ada gunanya. Di dunia ini, tidak ada obat penyesalan. Dia tidak bisa lagi membunuh pemuda yang bisa dia bunuh dengan santainya setahun yang lalu. Adapun Ling Huang, dia menjadi cacat. Ling Lei, Jalang, Jalang, Jika kamu tidak menghentikanku, aku akan membunuh binatang ini setahun yang lalu. Ling Huang yang kejam mengutup dalam hatinya. Sosok wanita itu muncul di benaknya. Kemudian, dalam benak Ling Huang, dia mencabik-cabik wanita itu. Sebelum dia mencabik-cabiknya, dia bahkan di langit di atas puncak retretroh, para ahli yang dipimpin oleh Sifeng berbalik dan melihat ke langit dan arah yang sama dengan Sifeng. Mereka sudah merasakan bahwa di kehampaan di depan, sudah ada lebih dari 10 aura kuat yang mendekat dengan cepat. Setelah aura itu, ada banyak aura yang mengikuti. Tampaknya hampir semua ahli keluarga Ling telah pindah dan menuju ke arah mereka. 15 aura, keluarga Ling ini, saya mengambil Ling San dan membunuh dua orang tua. Mereka sebenarnya memiliki 15 ahli kaisar bela diri bintang 9. Benar saja, keturunan kaisar agung Ling Wu. Sifeng membuka mulutnya dan berkata, tapi kemudian, ekspresi Sifeng berubah. Sudut mulutnya melengkung dan dia menunjukkan senyuman dingin. Setelah hari ini, keluarga Ling akan hilang sepenuhnya dari sejarah benua Tianheng kita. Nada acu ta acu Sifeng dan kata-kata yang dia ucapkan bergema di antara langit dan bumi. Ketika Tuan Muda mendengar perkataan pemuda itu, ekspresi mereka berubah lagi. Kemudian, mereka mengepalkan tangan dan dipenuhi amarah. Arogan, orang ini terlalu sombong. Kata-kata yang luar biasa. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat keluarga Ling saya menghilang hari ini. Orang tua ini juga sangat penasaran. Apa artinya anak sombong yang bisa membuat keluarga Ling Wu menghilang? Masuk ke dalam keluarga Ling Wu. Membunuh murid keluarga Ling Wu. Melanggar puncak retret rohku. Membunuh dua tetua keluarga Ling Wu. Semua kejahatan ini bisa dihukum mati. Teriakan terdengar satu demi satu. Kemudian, satu demi satu sosok muncul di sisi lain kehampaan. Kemudian, mereka muncul di depan Sifeng dan yang lainnya. Di depan keluarga Ling, lima belas kaisar bela diri bintang sembilan telah tiba. Berdiri dengan bangga di tengah adalah tiga pria parubaya yang terlihat agak mirip. Dua belas orang lainnya semuanya berambut putih. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang tua yang telah hidup lama sekali. Di belakang mereka ada seniman bela diri keluarga Ling yang mengikuti mereka. Tatapan Sifeng terfokus pada tiga pria parubaya. Akhirnya, pandangannya terfokus pada orang di tengah. Dia dengan dingin berkata, saya kira Anda adalah kepala keluarga Ling, Ling Hun. Saya, siapa kamu bandit? Beraninya kamu menerobos ke dalam keluarga Lingku dan membunuh bangsaku. Dia pantas mati. Kepala keluarga Ling, Ling Hun menjawab dengan dingin. Sebagai kepala keluarga Ling, kamu gagal mendisiplinkan mereka dengan benar. Kamu menghasilkan binatang buas yang melakukan segala macam kebiadaban dan penuh kejahatan. Bahkan seorang nenek berusia 80 tahun pun tidak akan selamat. Saya datang ke keluarga Ling Anda kali ini untuk meminta penjelasan. Saat Sifeng berbicara, lampu merah darah tiba-tiba menyala di depannya. Cahaya menghilang, memperlihatkan sosok malang yang berlutut di atas seniman bela diri keluarga Ling. Ling Sang. Saudara Sang. Sepupu Ling Sang. Dia. Dia. Ketika keluarga Ling melihat Ling Sang berlutut di depan Sifeng, mereka berseru satu demi satu. Ketika tuan muda dari keluarga Ling melihat Ling Sang, mereka juga berseru dengan tergesa-gesa. Pemuda ini tidak hanya membunuh dua tetua keluarga Ling yang berkuasa, tetapi bahkan paman Ling Sang, yang sudah berhari-hari tidak mereka temui, telah jatuh ke tangannya. Sepupu Ling Sang. Dia juga seorang jenius dari keluarga Ling, seorang ahli tak tertandingi yang telah melangkah ke alam kaisar bela diri bintang 9. Dan pada saat ini, si jenius dalam hati mereka sebenarnya sedang berlutut di kehampaan dengan ekspresi sedih di wajahnya saat dia membiarkan dirinya dimanipulasi oleh orang lain. Ini sulit untuk mereka terima. Lebih sulit lagi bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa pemuda itu telah membunuh Ling Sang. Anda, biarkan dia pergi. Ketika kepala keluarga Ling, Ling Hun melihat Ling Sang, wajahnya penuh amarah. Dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Si Feng sambil berteriak dengan nada memerintah. Penjahat yang Ben Sao bicarakan adalah bajingan ini. Hari ini, apapun yang terjadi, keluarga Ling Mu harus memberiku penjelasan. Si Feng berkata dengan santai sambil menunjuk ke arah Ling Sang. Bagaimana dia bisa mengembalikan Ling Sang begitu saja? Anda, mata Ling Hun menyipit saat dia menatap Si Feng dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu Kaisar Jeyu yang terlahir kembali secara legendaris? Yu Ming. Ketika Ling Sang meninggalkan keluarga Ling hari itu, tidak ada yang tahu, tapi Ling Hun tentu saja mengetahuinya. Ketika Ling Sang pergi, dia memberitahunya tentang Kaisar Jeyu dan ahli pemanggilan Kam Cahaya di Provinsi Tengah. Namun, Ling Hun tidak peduli saat itu. Sekarang dia melihat Ling Sang lagi, sepertinya dia tidak hanya tidak membunuh siapapun, tetapi dia juga ditangkap. Kaisar Jeyu, Kamu Ming. Kamu Ming. Dikabarkan Kaisar Jeyu, Yu Ming, terlahir kembali di dunia ini. Mungkinkah itu dia? Begitu kata-kata Ling Hun keluar, orang-orang dari keluarga Ling di belakangnya tiba-tiba berteriak ketakutan. Apa? Dia adalah Kaisar Jeyu, Yu Ming. Tidak mungkin. Teriakan terkejut terdengar dari kelompok Tuan Muda. Kaisar Jeyu, Yu Ming. Kaisar Jeyu, Anda Ming. Dia adalah Kaisar Jeyu, Kamu Ming. Pada saat ini, bahkan Ling Huang, yang lidahnya telah dicabut dan dantiannya dipatahkan oleh Luo King Chuan, berkata dalam hatinya dengan tidak percaya. Setelah itu, dia mengeluarkan serangkaian, Ah! Ah! Kamu Ming. Kaisar Jeyu, Anda Ming. Dia sangat dekat. Dia sangat dekat. Kesunyian jiwaku membunuh Kaisar Jeyu yang terlahir kembali. Roh Singa? Oh Roh Singa. Dasar Jalang Busuk. Ini semua salahmu. Itu semua karena kamu jalang. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Ling saya hari ini, Anda akan menjadi pendosa keluarga Ling yang tidak dapat diampuni. Ketika Ling Huang mendengar Patriark Ling Hun mengatakan bahwa Si Feng adalah reinkarnasi dari Yu Ming yang legendaris, dia bahkan lebih tidak mau. Saat ini, Ling Hun bertanya. Si Feng menjawab, Itu benar. Aku adalah kamu Ming. Kemudian, Si Feng berkata dengan dingin, Hari ini, saya secara pribadi akan memimpin pasukan untuk berperang melawan keluarga Ling Anda. Jika salah satu dari kalian menghancurkan dantiannya, saya akan mengampuni nyawanya. Jika tidak, jiwamu akan hancur. Anda akan menjadi sampah atau jiwa Anda akan hancur. Pilihan ada padamu. 886. Hahaha. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, para seniman bela diri dari keluarga Ling, terutama ahli absolut dari keluarga Ling, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di seluruh benua Tianheng. Mereka adalah anggota keluarga Ling, keturunan Kaisar Agung keluarga Ling. Di pihak mereka, ada 15 ahli absolut dari keluarga Ling. Namun, orang ini sebenarnya mengatakan sesuatu seperti menghancurkan dantiannya atau jiwa mereka akan tersebar. Kata-kata ini seharusnya diucapkan oleh keluarga Ling. Kupikir Yu Ming adalah orang yang luar biasa. Ternyata dia bodoh. Tetua kedua keluarga Ling, Ling Suan, mencibir dan berkata dengan nada menghina. Orang-orang ini awalnya dibesar-besarkan oleh beberapa rumor. Kata-kata di dasar sumur ini berpikir bahwa mereka luar biasa hanya karena mereka telah memasuki alam Kaisar Bela Diri Bintang 9. Dan yang paling tidak dimiliki keluarga Ling kita adalah Kaisar Bela Diri Bintang 9. Di dunia ini, jika Anda tidak mencapai alam ilahi, tidak ada orang nomor satu di dunia. Penatua Agung Ling Wei juga berkata. Pada saat ini, di pihak ahli absolut keluarga Ling, orang yang tidak tersenyum dan masih mempertahankan ekspresi acuh-ta'acuh adalah kepala keluarga, Ling Hun. Matanya masih mengamati dengan cermat pemuda di depannya, orang yang telah mengakui bahwa dia adalah reinkarnasi Yu Ming. Semua orang di dunia tahu bahwa Yu Ming telah jatuh 16 tahun yang lalu. Dan 16 tahun kemudian, dunia mengatakan bahwa Yu Ming telah bereinkarnasi. Seseorang yang meninggal dan bereinkarnasi benar-benar bertentangan dengan akal sehat dunia. Namun, hal itu memang terjadi pada Yu Ming. Dan Ling Hun telah melihat bahwa Yu Ming sepertinya tidak kerasukan. Jiwa dan raganya tidak berbeda dengan orang biasa. Terlebih lagi, itu benar-benar tubuh seorang anak berusia 16 tahun. Seolah-olah dia benar-benar bereinkarnasi. Menghadapi tawa seniman bela diri keluarga Ling, ekspresi si Feng tenang dan acuh-ta'acuh. Para jenderal hantu di belakangnya mempunyai temperamen yang agak meledak-ledak. Melihat orang-orang itu tertawa menghina dan mendengar hinaan yang menghina, hati mereka tidak marah. Namun, Kaisar Agung tidak memberikan perintah untuk membunuh, jadi mereka tidak melakukan gerakan sedikitpun. Aneh, sungguh aneh. Di dunia ini memang ada yang namanya reinkarnasi. Aku, Ling Hun, benar-benar membuka mataku hari ini. Saat ini, Ling Hun, yang terdiam beberapa saat, berbicara lagi. Pandangannya masih tertuju pada si Feng. Kemudian, Ling Hun berkata, Yu Ming, kali ini kamu datang ke keluarga Lingku dan bersiap untuk masuk tanpa izin ke puncak tersembunyi Lingku. Kamu tidak datang hanya untuk urusan Ling Sang, kan? Si Feng memandang Ling Hun dan mencibir, sepertinya kamu sudah menebaknya. Kemudian si Feng mengakui, itu benar. Di mataku, Ling San ini seperti babi atau anjing. Dia bukan apa-apa. Tentu saja, saya tidak akan datang ke wilayah utara untuk mencari babi atau anjing. Saat suara si Feng turun, Ling San, yang berlutut di depannya, masih terlihat acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang disihir. Seolah-olah babi dan anjing yang dibicarakan si Feng bukanlah dia. Wajah Ling Hun perlahan berubah menjadi dingin. Dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke puncak tersembunyi roh, berkata dengan dingin, Jika aku tidak salah menebak, Anda melakukan ini demi makhluk kecil jahat di gunung. Makhluk kecil yang jahat. Mendengar perkataan Ling Hun, si Feng menggumamkan kata-kata yang sama. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Adiknya, si Ling, ditinggalkan jauh di dalam gunung tidak lama setelah dia dilahirkan. Untungnya, dia tidak mati kelaparan atau dimakan serigala liar. Dia dijemput oleh ibunya, Bayi Yui, dan tinggal bersamanya sejak kecil. Gadis ini sangat penurut. Dia mulai membantu keluarga ketika dia masih sangat muda. Dia selalu mengikutinya seperti ekor kecil. Keluarganya miskin, dan dia tidak pernah membiarkan dia makan sesuatu yang enak. Namun, dia belum pernah mendengarnya mengeluh. Dia bahkan sering melihatnya tertawa. Bahkan sebatang kecil hau berlapis gula pun bisa membuatnya bahagia untuk waktu yang lama. Dia menyembunyikannya dan memakannya perlahan. Makhluk kecil yang jahat. Siapa bilang dia makhluk kecil yang jahat? Itu adikku, si Ling. Dia adalah putri si Ling dari api penyucian Yu Ming. Tiba-tiba, wajah si Feng menunjukkan ekspresi ganas. Tiba-tiba, suara gemuruh keras keluar dari mulut si Feng. Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Membunuh. Hari ini, bunuh keluarga Ling untukku. Jangan biarkan siapapun hidup. Si Feng menunjuk ke depan dan meraung lagi. Raungannya bergema di antara langit dan bumi. Membunuh. 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 Setelah ini, serangkaian teriakan terdengar dari belakang si Feng. Jenderal hantu di bawah si Feng dan murid-muridnya telah menekan semangat juang mereka sejak beberapa saat yang lalu. Baru saja, kata, membunuh, si Feng telah menyebabkan semangat juang mereka dilepaskan secara tajam dan jelas. Saat suara si Feng turun, ketiga belas sosok itu tiba-tiba bergerak dan terbang ke depan dengan cepat. Pada saat yang sama, Ling San, yang berlutut di depan si Feng, juga bergerak. Seperti seorang tahanan yang telah dibebaskan, dia dengan cepat terbang menuju anggota keluarga Ling. Hmm. Ketika Ling Hun, kepala keluarga Ling, melihat para ahli tiba-tiba bergegas mendekat dan Ling San, yang berada di garis depan, dia berteriak kepada ahli keluarga Ling di samping dan di belakangnya, lawan. Bunuh Yu Ming dan para pencuri ini. Ling San kecil, dia terlihat agak aneh. Kemudian, Ling Hun berteriak lagi kepada banyak ahli keluarga Ling di belakangnya. Semua orang dari keluarga Ling, dengarkan perintahku. Bentuklah formasi kuno bela diri spiritual kami dan bantu kami membunuh musuh. Ya, mendengar perintah Ling San, anggota keluarga Ling menjawab serempak. Kemudian, mereka mulai membentuk segel tangan misterius dengan tangan mereka. Bertarung. Membunuh. Ketika kaisar bela diri bintang sembilan dari keluarga Ling melihat orang-orang bergegas di depan mereka dan mendengar kata-kata Ling Hun, mereka juga berteriak untuk membunuh. Kemudian, lebih dari sepuluh sosok bergegas maju dengan cepat. Saat itu, yang paling mendapat perhatian adalah Ling San yang sedang terbang di depan kelompok musuh. Sejak Ling San muncul, dia berlutut di udara tanpa bergerak. Wajahnya tanpa ekspresi, dan dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Sekarang, ketika dia terbang, dia tanpa ekspresi. Jelas sekali bahwa Ling San pasti berada di bawah teknik rahasia musuh dan kemungkinan besar berada di bawah kendali musuh. Karena orang ini sudah berada di bawah kendali mereka, itu hanya akan menambah kesombongan mereka. Lebih baik bunuh dia secara langsung untuk mencegah masalah di masa depan. Pada saat ini, seorang tetua keluarga Ling yang berambut putih memandang Ling San, yang terbang dengan cepat, dan berkata dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, tetua itu telah membentuk jari pedang dan menebasnya. Saat jari pedang tetua itu sudah setengah jalan, tetua di sampingnya tiba-tiba berteriak, Ling Su, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu adalah senior Ling Sang. Menurut senioritasnya, dia adalah paman Ling Sang. Status keluarga mereka dalam keluarga Ling meningkat pesat karena kemunculan generasi jenius berikutnya, Ling Sang. 887 Di langit di atas puncak tersembunyi keluarga Ling. Ling Su, tetua keluarga Ling, awalnya menggunakan jari pedangnya untuk menyerang Ling Sang, yang terbang ke arahnya. Pada saat ini, Ling Fan, tetua keluarga Ling lainnya di samping Ling Su, mengarahkan jarinya ke Ling Su dan menghentikan serangan Ling Su terhadap Ling Sang. Anjing tua Ling Fan, apa yang kamu lakukan? Ling Su segera berteriak dengan marah saat serangannya dihentikan. Meski sama-sama anggota keluarga Ling dan memiliki nenek moyang yang sama, keduanya tidak memiliki banyak hubungan darah. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, mereka berdua saling bersekongkol dan bertengkar tanpa henti demi vaksi masing-masing. Melihat serangannya dihentikan secara paksa, Ling Su buru-buru mengutuk Panjiroh. Huh, pada saat ini, Ling Fan juga mendengus marah dan berkata, anjing tua Ling Su, Sang Er masih anggota keluarga Ling. Sekarang dia dikendalikan oleh seseorang, kita bisa menjatuhkannya saja. Tapi kamu benar-benar menggunakan gerakan membunuh untuk membunuhnya. Huh, pakar realem kaisar bela diri bintang sembilan dari keluarga Ling kami mengembangkan seni bela diri keluarga Ling kami dan melatih keterampilan bertarung keluarga Ling kami. Menangkapnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ling Su juga mendengus. Kemudian, dia membentuk cetakan tangan misterius dengan kedua tangannya. Dengan sangat cepat, dia mendorong cakarnya ke arah Ling Sang yang datang ke arahnya. Beraninya kamu menyerang lagi. Apakah kamu benar-benar mengira aku sudah mati? Ling Fan kembali berteriak dengan marah saat melihat Ling Su menyerang lagi. Lalu, dia mengarahkan jarinya ke Ling Su lagi. Kali ini, dia tidak hanya menghentikan serangan Ling Su, tetapi langsung menunjuk ke kepala Ling Su. Ha, anjing tua Ling Fan, beraninya kamu. Melihat Ling Fan tiba-tiba menyerangnya, Ling Su meraung. Cakar yang semula menyerang Ling San segera berubah arah dan meledak ke arah jari Ling Fan. Di kejauhan, Si Feng memandangi dua lelaki tua yang saling menyerang dan mencibir. Sepertinya lelaki pengecut ini tidak berani berbohong padaku. Dengan dia sebagai umpan, kita pasti bisa membuat kedua lelaki tua itu berdebat dengan satu sama lain. Sepertinya kedua lelaki tua inilah yang melakukannya. Sekarang, mereka tidak hanya berdebat, mereka juga berkelahi. Ling San telah jatuh ke tangan Si Feng. Tentu saja, Si Feng ingin menggunakan semua nilainya. Di api penyucian Yu Ming, Si Feng telah berkali-kali bertanya pada Ling San bagaimana cara menggunakannya. Ling San, yang telah disiksa oleh ribuan hantu, berperilaku sangat baik. Pada dasarnya, dia menjawab apapun yang diminta Si Feng. Kelemahan kedua lelaki tua di depannya telah ditunjukkan oleh Ling San berdasarkan temperamen mereka. Ledakan. Serangkaian ledakan tiba-tiba meletus dari kelompok pembangkit tenaga listrik keluarga Ling yang tiada taranya. Musuh-musuh kuat dari kedua belah pihak belum bentrok sengit, namun keluarga Ling sudah mulai bertarung di antara mereka sendiri. Cakar Ling Su dan Jari Panji Roh bertabrakan dengan keras. Ledakan yang menggemparkan bumi tadi disebabkan oleh tabrakan keduanya. Kemudian, di bawah serangan dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, ruang berguncang hebat dan menjadi kacau. Ini, dua hal lama ini, jam berapa sekarang? Kenapa mereka masih bertengkar? Sekarang musuh besar telah tiba, mereka harus bersatu melawannya. Berengsek. Ling Hun, kepala keluarga Ling, tiba-tiba melihat Ling Su dan Ling Fan berkelahi di depannya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Ah, tidak baik. Saat ini, Ling Hun tiba-tiba berseru lagi. Dia melihat Ling San, yang tanpa ekspresi, tiba-tiba mempercepat langkahnya saat ini. Sosoknya terbang dengan cepat dan segera sampai di depan kedua lelaki tua itu, Ling Su dan Ling Fan. Cepat, hentikan Ling San, hati-hati padanya. Ling Hun berteriak pada semua pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari keluarga Ling sekeras-kerasnya. Sosoknya yang menerobos udara juga bertambah cepat. Ling Su dan Ling Fan, dua lelaki tua, selalu setara satu sama lain. Pada saat ini, keduanya sedang diserang satu sama lain dan kekuatan mereka tertahan. Namun, raungan Ling Hun sudah terlambat bahkan bagi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari keluarga Ling, Ling Su, dan dua lelaki tua, Ling Fan, untuk bereaksi. Tangan Ling San membentuk dua telapak tangan dan menyerang Ling Su dan Ling Fan dengan seluruh kekuatannya. Ah, ah. Seketika, dua gelombang jeritan sedih dan menyakitkan terdengar. Aku tidak menyangka para idiot dari keluarga Ling ini hidup begitu lama, tapi mereka benar-benar hidup seperti anjing. Rencana guru sebenarnya berhasil dengan sangat cepat. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Xiao Tianyi yang sedang terbang mencibir saat melihat dua telapak tangan tajam Ling San menyerang kedua lelaki tua itu. Awalnya, rencana si Feng masih membutuhkan kerja sama Xiao Tianyi. Kekuatan jiwanya, di alam Kaisar Bintang Sembilan, dapat membuat serangan diam-diam Ling San menjadi lebih sempurna. Namun, Xiao Tianyi, yang telah memperhatikan bagian depan, bahkan tidak perlu melakukan apapun sekarang. Brengsek, brengsek, Ling Hun, kepala keluarga, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat kedua lelaki tua itu, Ling Su dan Ling Fan, pada akhirnya menderita pukulan telak dari Ling San. Sialan, Ling San, benar saja, dia telah dikendalikan oleh Yu Ming. Semuanya, serang bersama dan bunuh dia. Tetua kedua dari keluarga Ling, Ling Suan, juga berteriak dengan marah. Pada saat ini, Ling Suan tidak perlu mengatakan apapun. Serangan telah membombardir Ling San. Mereka tidak harus membunuh Ling San, tapi untuk saat ini, dia harus terluka parah dan membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Baiklah, ayo berjuang. Si Feng, yang tidak menggerakkan tubuhnya, berteriak dingin ketika dia melihat gerakan keluarga Ling dan delapan jenderal hantu serta muridnya dengan cepat bertabrakan dengan keluarga Ling. Kemudian, pikiran Si Feng bergerak. Cahaya merah darah yang luas bersinar di langit di atasnya. Sosok-sosok padat berbaju hitam dan jutaan tentara hantu semuanya dilepaskan oleh Si Feng. Gelombang lolongan hantu terdengar terus-menerus, dan hembusan angin liar yang menyeramkan menyapu seluruh daratan. Membunuh. Si Feng melambaikan tangannya dan menunjuk ke depan. Teriakannya bergema di langit dan masuk ke telinga setiap prajurit hantu. Membunuh. 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 Gelombang teriakan bergema. Jutaan tentara hantu berkerumun di bawah komando Si Feng. Pada saat ini, sosok Si Feng juga bergerak cepat. Dia menerobos udara dan bersiap memasuki medan perang. Saat dia menerobos udara, cahaya merah darah bersinar di tangannya, dan pedang haus darah muncul di tangannya. Menata pedang haus darah di tangannya, Si Feng berkata dengan dingin, Hari ini, setelah membantai keluarga Ling, aku akan membantumu mencapai alam yang lebih tinggi. Ketika roh artefak pedang haus darah, binatang blutkri pedang haus darah, mendengar kata-kata Si Feng, ia mulai bergetar hebat di tangan Si Feng. Niat bertarung yang intens juga mulai muncul dari pedang berwarna merah darah. Itu, apakah itu tentara hantu legendaris di bawah komando Kaisar Jeyu? Masing-masing dari mereka sangat ganas. 888 Serangan Ling San telah melukai dua tetua tertinggi alam Kaisar Beladiri Bintang 9 dari keluarga Ling. Tampaknya situasinya telah berubah drastis. Adapun orang-orang dari keluarga Ling, mereka melancarkan serangkaian serangan yang terus-menerus mendarat di tubuh Ling San. Di bawah beberapa serangan, Ling San sudah terluka parah. Dari kelihatannya, dia tidak jauh dari kematian. Pada saat ini, empat murid Si Feng, Ling Ye Feng, Mo Xiao Yao, Luo King Chuan dan Xiao Tianyi, yang memimpin, juga telah tiba. Di belakang mereka ada delapan jenderal hantu besar dan Ning Cheng. Ling San terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Serangan para ahli keluarga Ling segera berubah dan membombardir Ling Ye Feng dan yang lainnya. Semua serangan terkonsentrasi pada Xiao Tianyi. Para penggarap kuat keluarga Ling menemukan bahwa orang ini bukanlah Kaisar Beladiri Bintang 9 yang tiada taranya. Namun, dia mengeluarkan perasaan aneh. Selain itu, dia terbang bersama dengan Kaisar Beladiri yang tiada taranya. Itu bahkan lebih aneh lagi. Jejak telapak tangan, bayangan telapak tangan, bayangan cakar, pedang ki, dan bayangan pedang tersapu. Itu adalah kekuatan yang kejam, kuat, dan indah. Xiao Tianyi secara alami merasakan bahwa kekuatan pada dasarnya berkumpul ke arahnya. Xiao Tianyi, sebaliknya, memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya saat dia terus terbang ke depan. Ling Yefeng, Mo Xiao Yao, Luo Qingcuan, Ning Cheng, dan delapan jenderal hantu agung telah melancarkan serangan mereka ketika mereka melihat serangan yang datang. Garis-garis energi pedang putih, api putih, cakar hantu hitam, tengkorak hitam besar, dan energi pedang kematian hitam. Wosh! Suara mendesing. Rentetan serangan juga dibombardir oleh mereka untuk menghadapi serangan para ahli keluarga Ling. Tangan Xiao Tianyi baru bergerak setelah Ling Yefeng dan yang lainnya melancarkan serangan. Tangan Xiao Tianyi menari dan senjata pertempuran seputih salju terbang keluar dari tangannya. Ada pedang panjang es, tombak es, kapak tempur es, pedang es, tombak panjang es. Senjata pertempuran dan persenjataan mendalam yang padat menari-nari di udara seolah-olah mereka bebas. Xiao Tianyi telah mengeluarkan 30 senjata pertempuran, dan masing-masing senjata itu adalah persenjataan mendalam tingkat suci kelas 8. Di dunia ini, mungkin hanya Master Xiao, yang dikenal sebagai pandai besi nomor 1 di dunia, yang bisa mengeluarkan begitu banyak senjata mendalam tingkat suci sekaligus. Serangan para penggarap keluarga Ling dengan cepat bertabrakan dengan serangan Ling Yefeng dan 8 Jenderal Hantu Agung. Jarak antara kedua belah pihak menjadi semakin kacau. Di bawah pemboman dan benturan kekuatan absolut, ruang terus-menerus rusak dan lubang gelap terus bermunculan. Setelah itu, senjata mendalam Xiao Tianyi, Xiao Tianyi. Saat ini, Xiao Tianyi berteriak, meledak. Dengan, ledakan, 10 senjata mendalam tingkat suci tiba-tiba meledak di bawah teriakan Xiao Tianyi. Kekuatan kekerasan bangkit dan bergabung dengan kekuatan Ling Yefeng dan 8 Jenderal Hantu Agung untuk melahap serangan para pembudidaya keluarga Ling. Di dunia ini, mungkin tidak banyak orang yang pernah melihat pandai besi nomor 1 dunia, Master Xiao, berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, tidak ada yang mengira dia akan meledakan 10 senjata mendalam tingkat suci segera setelah dia memulai pertempuran. Berapa banyak orang di benua Tianheng yang mampu menyanyiakan seperti ini? Di bawah pemboman 10 senjata mendalam tingkat suci dan kekuatan absolut Ling Yefeng, Mo Xiao Yao, Luo Qingcuan, Ning Cheng, dan 8 Jenderal Hantu Agung, serangan para pembudidaya keluarga Ling hancur total. Ruang menjadi semakin kacau dan kacau. Tepat pada saat ini, Xiao Tianyi sekali lagi mengendalikan 20 artefak mendalam Saint Great yang tersisa dan terus menembakkannya ke arah ahli keluarga Ling. Setelah itu, teriakan pelan lainnya keluar dari mulut Xiao Tianyi, meledak. Ledakan, 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 ledakan. Di bawah teriakan Xiao Tianyi, 20 senjata mendalam tingkat suci mulai meledak bersamaan. Kekuatan yang lebih ganas dan ganas dari sebelumnya terbentuk dan melonjak menuju para penggarap keluarga Ling seperti lautan api. Berengsek, berengsek. Kekuatan 20 senjata mendalam tingkat suci meledak bersama. Siapa lelaki ini? Dia sebenarnya memiliki begitu banyak senjata mendalam tingkat suci. Bagaimana dia bisa begitu boros? Melihat kekuatan kekerasan melonjak ke arah mereka, para penggarap keluarga Ling berteriak keras. Semua orang tahu bahwa di dunia ini, pandai besi yang paling terampil adalah pandai besi tingkat suci. Senjata mendalam tingkat suci yang bisa mereka sempurnakan hanyalah senjata mendalam tingkat suci. Di dunia ini, ada berapa banyak pandai besi kelas suci? Berapa banyak senjata mendalam tingkat suci yang ada? Namun, pria di depan mereka sebenarnya telah mengeluarkan 30 senjata mendalam tingkat suci dan menggunakan kekuatan ledakan diri untuk menyerang mereka. Tentu saja, para penggarap keluarga Ling tidak tahu bahwa pria di depan mereka telah mencapai tingkat kaisar. Di dunia ini, pandai besi paling terampil bukanlah kelas suci, tapi orang di depan mereka. Xiao Tianyi sekali lagi meledakkan 20 senjata mendalam tingkat suci, menghasilkan kekuatan yang kuat dan kejam. Ling Yefeng dan delapan jenderal hantu tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mereka buru-buru melancarkan gelombang demi gelombang serangan terhadap para penggarap keluarga Ling. Mereka awalnya berpikir begitu, dan semua orang di dunia berkata, orang terkuat di bawah kaisar adalah kaisar tak terkekang Mosiao Yao, yang tubuh fisiknya telah mencapai puncak tingkat kaisar bintang 9. Hari ini, serangan Xiao Tianyi telah membuka mata semua orang. Pandai besi yang awalnya lemah dan lembut di mata semua orang sebenarnya bisa melancarkan serangan sekuat itu. Mungkin hanya pandai besi yang mampu melakukan serangan seperti itu. Delapan jenderal hantu juga mengetahui bahwa jalur pandai besi Xiao Tianyi telah mencapai tingkat kaisar pangkat 9. Dia bisa menyempurnakan senjata mendalam tingkat kaisar. Sekarang, dengan senjata mendalam tingkat suci ini, dia bisa melancarkan serangan sekuat itu. Jika senjata mendalam tingkat suci ini semuanya diganti dengan senjata mendalam tingkat kaisar, maka serangannya sungguh tak terbayangkan. Namun, premisnya adalah ada begitu banyak material peringkat 9 di dunia yang harus disempurnakan oleh Xiao Tianyi. Kekuatan ledakan 20 senjata mendalam tingkat suci, selain serangan dari 12 kaisar bela diri bintang 9, menyebabkan ekspresi para pembudidaya keluarga Ling berubah secara drastis. Ling San yang penuh kebencian telah melukai Ling Su dan Ling Fan, dua tetua agung. Dari 15 kaisar bela diri yang tiada taranya, dia telah menguranginya menjadi 13. Mereka masih memiliki kekuatan bertarung, namun kekuatan pihak mereka sudah sangat menurun. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk menghentikan serangan ini. Kami adalah orang-orang keluarga Ling. Kami adalah keturunan kaisar Ling Wu. Kita tidak boleh kalah. Pada saat ini, Patriar keluarga Ling, Ling Hun, menatap serangan kekerasan yang melanda dirinya. Dia sekali lagi menggunakan seluruh kekuatannya dan meraung sekuat tenaga. Para penggarap keluarga Ling yang tiada taranya semuanya memasang ekspresi muram. Serangan ini sangat penting. Energi kekerasan yang menyapu mereka harus diblokir. 889 Para tokoh dikdaya keluarga Ling semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka saat mereka menghadapi kekuatan ledakan ganas dan serangan kuat yang menyapu mereka. Setelah itu, serangan kuat dilancarkan oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari keluarga Ling pada saat yang sama, meledak menuju gelombang energi di depan. Merusak. Serangan istirahat. Keluarga Ling kami. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Mereka yang bersekongkol melawan keluarga Ling kita akan dimusnahkan. Gelombang teriakan datang dari mulut para ahli keluarga Ling yang tiada taranya. Pada saat yang sama, serangan para ahli keluarga Ling yang tak tertandingi dengan cepat bertabrakan dengan kekuatan ledakan artefak mendalam, serta serangan kuat yang diluncurkan oleh Ling Ye Feng dan delapan jenderal hantu besar. Seolah-olah dua binatang buas kuno bertabrakan. Ledakan. 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 Satu demi satu, ledakan dahsyat bergema di seluruh dunia. Karena benturan keras antara kedua kekuatan tersebut, seluruh dunia terguncang dengan hebat. Bum-bum-bum. 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 Puncak retret roh di bawah medan perang para ahli yang tiada taranya juga bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Namun, puncak retret roh bergetar hebat, dan kabut tebal di puncak tidak menghilang sama sekali. Di puncak-puncak retret roh, sesosok tubuh kecil terlihat samar-samar di balik kabut putih. Karena guncangan hebat di puncak retret roh, ia tidak dapat terus berkultivasi. Perlahan-lahan ia membuka matanya yang hidup. Si Ling mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, tapi garis pandangnya masih terhalang oleh kabut putih tebal yang tidak normal di puncak retret roh. Dia sama sekali tidak bisa melihat dunia luar. Namun, Si Ling dapat merasakan bahwa puncak retret roh bergetar hebat karena kekuatan dari langit. Apa yang terjadi di sana? Wajah kecil Si Ling yang gemuk menunjukkan ekspresi bingung saat dia bergumam pelan. Saat ini, dia tidak menyangka kakaknya telah datang. Kakaknya telah tiba di keluarga Ling untuk membawanya kembali. Setelah itu, energi yang datang dari luar menyebabkan puncak retret roh bergetar hebat. Si Ling sama sekali tidak bisa tenang dan berkultivasi. Tubuh mungilnya yang duduk bersila perlahan berdiri. Setelah itu, sosoknya bergerak dan melayang ke angkasa. Saat ini, dia sudah menjadi petapa bela diri bintang dua. Terbang di udara bukanlah masalah baginya. Di langit di atas puncak retret roh, pertempuran sengit masih berlangsung. Namun, meskipun para ahli tak tertandingi dari keluarga Ling fokus bertarung melawan dunia luar dan melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka masih tidak mampu menahan kekuatan ledakan 20 senjata suan kelas suci dan serangan ganas dari senjata tak tertandingi. Ahli dari pihak Si Feng. Pada akhirnya, para ahli keluarga Ling yang tiada taranya tidak mampu menahan kekuatan yang melonjak. Pada saat ini, sosok mereka sudah tenggelam oleh kekuatan kekerasan. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di kejauhan, tuan muda dari keluarga Ling, yang masih mengawasi medan perang, memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Sosok yang setinggi gunung di dalam hati mereka telah ditenggelamkan oleh kekuatan orang lain. Mereka adalah patriark dari keluarga Ling, tetua dari keluarga Ling, dan tetua tertinggi dari keluarga Ling. Alam bela diri mereka berada di alam kaisar bela diri bintang sembilan. Mungkinkah mereka telah dikalahkan? Jika mereka dikalahkan, apa yang akan terjadi pada keluarga Ling di masa depan? Apa yang akan terjadi pada keluarga Ling di masa depan? Ah tidak, pena tua pertama, pena tua kedua, leluhur tua. Pada saat ini, para seniman bela diri dari keluarga Ling, yang awalnya mengikuti para ahli yang tak tertandingi ini, semuanya berteriak tidak percaya. Ada 30 ribu seniman bela diri dari keluarga Ling. Mereka membentuk segel tangan bersama-sama. Awalnya, mereka membentuk formasi tiada taraf yang diturunkan oleh kaisar agung Lingwu, formasi bela diri spiritual agung. Ketika formasi selesai, itu bisa membantu ahli keluarga yang tiada taranya untuk membunuh musuh. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ketika formasi bela diri spiritual hebat akan selesai, para ahli keluarga Ling yang tiada taranya akan ditenggelamkan oleh kekuatan musuh. Pada saat ini, di langit di atas puluhan ribu seniman bela diri dari keluarga Ling, gelombang energi seperti laut tiba-tiba muncul, membawa kekuatan serangan yang kuat. Dengan upaya puluhan ribu seniman bela diri dari keluarga Ling, formasi bela diri spiritual hebat akhirnya selesai. Pada saat ini, di depan gelombang energi, sosok gelap berkerumun seperti belalang. Mereka adalah jutaan tentara hantu di bawah komando Sifeng. Pemusnahan bela diri spiritual. Pemusnahan bela diri spiritual. Pemusnahan bela diri spiritual. Teriakan marah keluar dari mulut puluhan ribu seniman bela diri keluarga Ling. Kemudian, puluhan ribu seniman bela diri dari keluarga Ling mendorong telapak tangan mereka ke depan, memanipulasi energi formasi bela diri spiritual besar di atas mereka untuk menyerang jutaan tentara hantu yang berkerumun. Membunuh. Hancurkan formasi. Ah, membunuh. Membunuh. Di depan jutaan tentara hantu adalah jenderal hantu yang perkasa. Dia mengarahkan tombak kegelapan di tangannya ke depan sambil meraung. Para prajurit hantu di belakangnya merespons secara serempak. Menghadapi kekuatan yang melonjak, tidak ada satupun hantu yang mundur. Mereka terus menyerang ke depan, bersumpah untuk menghancurkan kekuatan. Hancurkan formasi bela diri spiritual yang hebat. Segera, serangan padat dan dingin dari jutaan tentara hantu juga melonjak dengan hebat. Di bawah kekuatan jutaan tentara hantu, kekuatan 30 ribu seniman bela diri keluarga Ling dengan cepat dilahap. Formasi bela diri spiritual hebat dengan cepat rusak. Membunuh. Membunuh mereka semua. Pada saat ini, jenderal hantu yang menyerang di depan mengarahkan tombaknya ke bawah lagi dan meraung dengan marah lagi. Sosok tentara hantu yang padat tampak menutupi langit dan matahari saat mereka turun menuju tanah. Raungan yang terdengar seperti lolongan roh jahat terdengar di dunia. Huh, keluarga Ling apa? Hanya itu saja. Si Feng memegang pedang haus darah dan terbang ke sisi Ling Ye Feng dan Xiao Tianyi. Dia berhenti dan melihat energi kekerasan yang telah menenggelamkan lebih dari 10 seniman bela diri keluarga Ling yang tiada taranya. Si Feng merasakan bahwa meskipun tidak ada seniman bela diri yang tenggelam oleh energi yang mati, aura mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mereka semua terluka. Jika keluarga Ling benar-benar hanya memiliki kekuatan sebesar ini dalam pertempuran ini, maka keluarga Ling dapat disingkirkan dari benua Tianheng di masa depan. Namun, yang paling mengejutkan si Feng adalah muridnya, Xiao Tianyi, yang memiliki spesialisasi dalam teknik pemurnian sepanjang hidupnya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya si Feng melihat murid ini dalam pertempuran. Dia tidak mengira dia akan menggunakan 30 artefak kelas suci Suan untuk melancarkan serangan yang begitu kejam. Peledakan diri artefak Suan sebenarnya sangat sederhana. Banyak orang akan memilih jalan ini ketika mereka dalam bahaya. Namun, untuk melancarkan serangan kekerasan seperti yang dilakukan Xiao Tianyi, prasyarat utamanya adalah Anda harus memiliki artefak kelas suci Suan yang cukup. 890. Apakah kamu merasa kasihan dengan pertempuran ini? Mendengar suara si Feng, Xiao Tianyi perlahan menoleh untuk melihat tuannya, si Feng, dan berkata sambil tersenyum masam. Jangan terkecoh dengan sikap riangku ketika aku menggunakan senjata Suan. Semuanya adalah senjata Suan tingkat suci tingkat ke-8. Tidak sulit bagiku untuk menyempurnakannya, tetapi senjata Suan tingkat ke-8 sangat sulit ditemukan. 30 orang suci ini senjata level Suan adalah semua senjata sein level Suan di cincin penyimpananku. Tentu saja, aku merasa kasihan pada mereka. Xiao Tianyi menjawab dengan jujur di depan si Feng. Haha, si Feng tersenyum acuh tak acuh tanpa mengatakan apapun. Lalu, dia menoleh dan terus melihat ke depan. Pada saat ini, energi kekerasan yang menenggelamkan para ahli keluarga Ling yang tiada taranya perlahan-lahan menghilang. Sosok dengan pakaian compang kemping perlahan muncul di depan mata semua orang. Seperti yang si Feng rasakan, selusin pembangkit tenaga listrik keluarga Ling yang tiada taranya hanya terluka oleh gelombang energi kekerasan itu. Mereka belum mati. Bahkan dua tetua agung keluarga Ling, Ling Su dan Ling Fan, yang telah dilukai oleh Ling San, tampaknya sedang berjuang di ambang kematian. Di bawah perlindungan ahli lain dari keluarga Ling, mereka masih bernapas. Bahkan pengkhianatnya, Ling San, telah ditundukkan. Dia hanya tidak sadarkan diri dan belum dibunuh oleh keluarga Ling. Di permukaan, masih ada 16 ahli keluarga Ling yang tiada taranya yang masih hidup. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mampu bertarung. Di pihak si Feng, para ahli yang tiada taranya masih bersemangat. Perbedaan di antara keduanya sangat jelas. Bahkan di belakang para ahli keluarga Ling yang tiada taranya, para pejuang keluarga Ling berteriak dan meratap di bawah serangan ganas jutaan tentara hantu. Ceritan dan ratapan secara alami terdengar di telinga para ahli keluarga Ling, serta kepala keluarga Ling, Ling Hun. Kamu Ming, dibandingkan dengan keluarga Ling lainnya, Ling Hun terlihat jauh lebih baik. Wajahnya galak dan garang. Dia memelototi si Feng, yang tidak jauh dari sana, dan berkata dengan sengit. Huh, apa yang kamu lihat, pecundang? Apa hakmu menatap kami seperti itu? Salah satu dari delapan jenderal hantu besar, Gui Huan, melihat Ling Hun memelototinya dan menunjuk ke arahnya. Kamu Ming, sedangkan kalian semua, jangan pernah berpikir untuk membiarkan keluarga Ling hidup hari ini. Ling Hun masih memiliki ekspresi garang di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke si Feng dan yang lainnya. Meski suaranya tidak nyaring, setiap kata terdengar jelas oleh orang-orang si Feng. Mendengar kata-kata Ling Hun, jenderal hantu Gui Huan tertawa terbahak-bahak, dasar bajingan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Anda masih punya waktu luang untuk membuat lelucon seperti itu. Lucu sekali. Haha, pada saat ini, jenderal hantu Gui Rao juga tertawa dan berkata, Gui Huan, kenapa orang tidak bisa melamun sebelum mereka mati? Jika dia tidak melakukannya sekarang, dia tidak akan bisa melakukannya di masa depan. Jika kamu mati di tangan kami, kamu tidak hanya akan mati, tetapi jiwamu juga akan hancur. Baiklah, tidak perlu bicara omong kosong. Salah satu dari delapan jenderal hantu agung, Gui Huan, berkata. Lalu, dia bertanya pada si Feng, Kaisar Agung, ayo kita serang dan bunuh semua orang ini. Membunuh, si Feng menunjuk ke depan dan memesan. Kemudian, setelah mendengar perintah si Feng, sosok di sekitar si Feng tiba-tiba bergerak lagi dan bergegas menuju ahli keluarga Ling di depan mereka. Saat ini, wajah mereka dipenuhi ketidakpedulian. Di mata mereka, membantai prajurit keluarga Ling, yang kini hampir tidak berguna. Tidak ada bedanya dengan menyembeli ayam, bebek, kucing, dan anjing. Kalian semua, bunuh kalian semua, pergi ke neraka. Pada saat ini, melihat sosok di depannya, Ling Hun, kepala keluarga Ling, tiba-tiba meledak dengan raungan yang keras. Kemudian, Ling Hun mengangkat botol giyok hijau berkaki tiga yang tampak aneh tinggi-tinggi di udara. Di badan botol, ada mata aneh yang padat. Mata ini tampak tersusun tidak teratur di seluruh badan botol, namun masing-masing mata tertutup rapat. Ketika Ling Hun mengangkat botol giyok hijau aneh berkaki tiga tinggi-tinggi di tangannya, tetua agung keluarga Ling segera mengenali benda di tangan Ling Hun dan berseru kaget. Mungkinkah ini, inikah botol giyok bermata seribu yang tercatat dalam gulungan kuno yang diperoleh nenek moyang kita, Kaisar Agung Ling Wu di tempat berbahaya. Dia, sebenarnya itu ada di tangan Ling Hun lagi. Botol giyok bermata seribu, tidak salah lagi, itu persis sama dengan apa yang tercatat di gulungan kuno. Botol giyok bermata seribu ini hilang lebih dari 10 ribu tahun yang lalu. Saya tidak menyangka Ling Hun akan menemukannya. Ini, ini sungguh luar biasa. Tetua agung keluarga Ling lainnya, yang tampak penuh dengan perubahan kehidupan, tiba-tiba tertawa saat melihat botol giyok bermata seribu di tangan Ling Hun. Botol giyok bermata seribu dikabarkan sebagai item tingkat dewa. Menurut gulungan kuno peninggalan nenek moyang kita, botol giyok bermata seribu ini sepertinya berisi rahasia menjadi dewa. Saya tidak menyangka barang ini akan dikembalikan ke keluarga Ling kami. Surga sangat membantu keluarga Ling kami. Ling Hun, yang sedang memegang botol giyok bermata seribu itu tinggi-tinggi, memandangi wajah para kabut tua itu dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Namun, hati Ling Hun dipenuhi dengan kengganan. Orang-orang tua ini tidak tahu, tapi dia, yang memegang botol giyok bermata seribu, tahu dengan jelas. Setelah puluhan ribu tahun, botol giyok bermata seribu ini telah mengalami beberapa perubahan. Saat ditemukan, kondisinya sudah rusak parah. Dia diam-diam telah menemukan pemurni misterius tingkat dewa untuk melihatnya. Pemurni misterius itu memberitahunya bahwa item ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah digunakan sekali, kemungkinan besar akan rusak. Botol giyok bermata seribu rusak dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Ling Hun tentu saja tidak ingin siapapun di keluarga Ling mengetahui tentang harta karun ini. Jika orang-orang tua itu tahu bahwa dia memiliki harta karun ini, mereka tentu akan memintanya untuk membagikan harta ini kepada mereka. Botol giyok bermata seribu ini, menurut legenda, adalah harta karun yang berisi rahasia menjadi dewa. Jika harta karun itu masih utuh, tidak masalah jika orang-orang tua itu mengetahuinya. Jika mereka menolak menerimanya, dia akan menggunakan botol giyok bermata seribu untuk menekan mereka. Namun, harta karun ini bisa rusak total hanya dengan sekali penggunaan, jadi Ling Hun tidak akan menggunakannya dengan mudah. Jika bukan karena ini menyangkut nasib seluruh keluarga Ling dan hidup dan matinya sendiri, Ling Hun tidak akan mengambil harta ini dan menyianyikannya untuk membunuh musuh-musuhnya. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Buka, 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 buka. Pada saat ini, Ling Hun, yang sedang memegang botol giyok bermata seribu tinggi-tinggi, mengeluarkan serangkaian teriakan dingin. Di bawah teriakan Ling Hun, mata botol giyok bermata seribu yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka lebar. Kekuatan yang luar biasa jahat dan kuat tiba-tiba muncul dari botol giyok bermata seribu. Seolah-olah makhluk jahat kuno dan kuat sedang bangkit. Ekspresi para ahli yang bergegas ke depan tiba-tiba berubah saat mereka merasakan kekuatan jahat dan kuat pada botol giyok bermata seribu. Perasaan yang sangat aneh muncul di hati mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!